Sial, kenapa juga tanganku harus dibebat seperti ini sih? Rutuk Marlon, dengan sedikit berusaha, Marlon pun berhasil memakai celana panjangnya. Sekarang giliran dirinya mencoba memakai kemejanya. Pelan-pelan, Marlon berhasil memasukkan kedua tangannya, hingga dia berhasil memakainya. Namun, Marlon sedikit kesulitan saat dia mencoba mengancing kemejanya. Umpatan terus keluar dari mulutnya, karena rasa kesalnya tidak bisa menggunakan tangannya dengan baik. Tok tok tok, siapa lagi sih? Geram Marlon kesal saat ada yang mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tok, kembali terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Dia, ucap Kia, angkat bicara dan cepat. Apa? Pergi? Kamu mau pergi? Enak-enakan. Sementara aku sedang kesusahan. Ketus Marlon memberikan balasan. Kesusahan, emang dia lagi kurang uang? Pikir Kia. Aku mau ke panti. Masuk, masuk kamu. Ujar Marlon menyela dan menarik Kia masuk ke dalam kamarnya. Kamu gak bisa pergi sebelum menyelesaikan tugasmu. Serunya lagi. Tunggu dulu. Tugas apa maksud kamu? Potong Kia. Tugas apa? Cih, gadis ini benar-benar lupa ingatan. Ini? Sambung Marlon sabil menunjukkan tangannya yang terbebak. Ini karena kamu, jadi kamu harus bertanggung jawab. Lanjutnya lagi. Kamu menyalahkanku? Jelas-jelas kamu sendiri yang melukai tanganmu? Balas Kia. Lagian aneh. Hobi kok pukul tembok. Ucap Kia dengan pelan. Zazkia Wijaya, seru Marlon. Marlon Wijaya, Balas Kia tidak mau kalah. Cih, kamu sudah berani melawanku ya? Cepat, kencingkan ke mejaku. Ucap Marlon. Iya, Balas Kia dengan asal. Dan Kia pun mulai mengencingkan ke meja Marlon. Membuat posisi keduanya kembali dalam posisi intim dan dekat. Shampoo apa yang kamu pakai? Cih, wanginya norak sekali. Bahkan perfumemu sangat menyengat. Dan apa itu yang kamu pakai di bibirmu? Cepat, hapus itu. Kamu terlihat jelek sekali. Ujar Marlon tanpa sadar mengomentari Zazkia. Sial, kenapa wangi sekali rambutnya? Bahkan sabunnya. Bahkan parfumnya. Dan kenapa hari ini dia memakai lipstick? Apa jangan-jangan mau bertemu dengan pria itu lagi? Batin Marlon. Kia tidak ingin menjawab pertanyaan Marlon. Dia tahu hanya membuang-buang waktu dan tenaga untuk meladeni Marlon. Sudah selesai. Bicok Kia. Tugasku sekarang sudah selesai. Jadi aku sudah bisa pergi sekarang kan? Serunya lagi kepada sang suami. Hmm, aku antar kamu. Balas Marlon tetap dengan gaya dinginnya dan tanpa ekspresi itu. Apa? Antar? Oh, tidak usah. Aku bisa pergi sendi. Aku melakukan ini bukan untukmu. Jadi jangan berpikir macam-macam. Aku nggak mau nanti mama tahu kalau aku mendelantarkanmu dan tidak bertanggung jawab. Potongnya, Marlon tetap terlihat dingin dan seolah-olah acuh. Aku tahu, Marlon. Semua yang kamu lakukan bukan dari hatimu, Batin Kia. Tenang aja. Aku mengerti. Kita berdua melakukan ini untuk mama kan? Lirik Kia pelan dan berjalan keluar kamar. Aku tunggu di bawah kalau begitu. Ucap Kia dengan pelan. Sementara Marlon hanya bisa menatap punggung sang istri yang sudah berjalan menjauhinya. Sudah siap? Tanya Marlon saat berada di dalam mobil. Iya. Balas Kia singkat tanpa menatap wajah sang suami yang bertanya kepadanya. Pakai sabuk pengamanmu dengan benar. Perintah Marlon. Kia pun memasang sabuk pengaman. Setelah itu, Marlon mulai menjalankan mobilnya. Namun tidak seperti biasanya. Kali ini, Marlon melajukan mobil kendaraannya sangat pelan sekali. Seolah-olah sengaja memperlambat laju kendaraannya tanpa sadar. Selain itu, kondisi tangannya juga membuatnya harus pelan-pelan memegang kemudi. Sesekali dia mencuri pandang memandang Kia di sebelahnya. Yang tetap fokus menatap keluar jendela. Dan diam tanpa kata. Merasa dicueki oleh Kia, Marlon pun menginjak pedal gas dan menambah kecepatan laju mobilnya. Bahkan rasa sakit di tangannya tidak dirasakannya lagi. Dan ternyata cara ini berhasil membuat Kia berpaling padanya. Marlon, bisakah kamu memelankan laju mobilnya? Tanya Kia. Suaranya mulai bergetar ketakutan. Kenapa? Lagipula aku sudah biasa membawa mobil seperti ini. Balas Marlon yang justru semakin menambah speed mobilnya. Marlon pekik Kia karena takut. Reflek Kia pun memeluk tubuh Marlon karena rasa takutnya. Marlon pun kaget mendapat pelukan dari Kia. Namun dia bisa merasakan kalau tubuh Kia bergetar hebat. Marlon pun menurunkan laju mobilnya. Hmm, hei, sudah. Aku sudah menurunkan kecepatan mobilnya. Ucap Marlon dengan sungkan tanpa menyentuh tubuh Kia. Hmm, maaf. Maaf, maafkan aku. Balas Kia terbata-bata. Kia pun kembali ke posisinya. Namun Kia yang memang takut itu pun tidak bisa membohongi dirinya. Tangannya masih gemeteran. Marlon bisa melihat dengan jelas kedua tangan Kia yang dipangku di pangkuan Kia. Dia benar-benar ketakutan sepertinya. Kembali kesunyian menyapa di sisa perjalanan mereka menuju ke panti asuhan. Di saat yang bersamaan, mobil Marlon masuk ke halaman panti asuhan. Saat itu juga, mobil Excel sudah lebih dulu berada di halaman depan. Tepat di depan mobil Marlon. Bahkan Excel sudah menunggu Kia di depan. Terima kasih seru Kia pada Marlon. Hmm, balas Marlon dengan singkat. Namun pandangannya tertuju pada sosok Excel yang tidak kalah tampan darinya yang sudah berdiri di depan mobilnya. Kia pun melepas sabuk pengamannya. Namun karena tangannya masih bergetar, dirinya agak sedikit kesulitan. Dia benar-benar ketakutan sepertinya. Astaga, batin Marlon. Biar ku bantu. Marlon langsung membantu Kia membuka sabuk pengamannya. Sudah, aku turun dulu ya, sabuk Kia. Kia pun segera turun. Namun sesaat dirinya membuka pintu mobil, kondisi lutut dan kaki Kia ternyata masih lemas. Dan membuatnya tidak bisa menahan bobot tubuhnya sendiri. Kia pun hampir terjatuh. Beruntuk Excel yang sudah melihat Kia langsung bergerak cepat berlari ke arah Zazkia. Dan menahan tubuh Kia dengan memeluknya. Kejadian yang cepat itu pun terjadi di hadapan Marlon. Meski merasa belum memiliki perasaan terhadap Kia, namun emosi Marlon mendadak terpancing kembali. Melihat istrinya dipeluk pria lain. Marlon dengan cepat keluar dari mobilnya. Kamu gak apa-apa, dek. Tanya Excel penuh khawatir. Aku... Lepaskan. Marlon menarik tangan Kia dari pelukan Excel dan mendorong Excel sehingga kini posisi Kia sudah berganti berada dalam pelukan Marlon. Mohon maaf, tapi tidak dibenarkan memeluk kepunyaan orang lain. Sindir Marlon sinis pada Excel. Are you okay? Tanya Marlon sambil mengecek keadaan Kia. Aku... Aku gak apa-apa Marlon. Balas Kia gitu. Marlon itu... Itu... Itu Kak Excel. Kak Excel. Ini Marlon seru Kia lagi. Dia merasa bingung berada di posisi ini. Marlon dan Excel pun masih saling memandang dengan pikiran masing-masing. Hai, saya Excel. Ucap Excel tanpa berjabat tangan. Marlon Wijaya, suaminya Kia. Jok Marlon tegas dan penuh penekanan. Kalau kamu tidak sehat, lebih baik kita pulang saja. Seru Marlon lagi. Eh... Aku... Aku gak apa-apa Marlon. Apa yang akan mereka lakukan seharian di panti? Apa sebaiknya aku tidak usah ke kantor? Laki-laki yang bernama Excel ini sepertinya menyukai Kia. Batin Marlon Ring... Dering ponsel Marlon berbunyi. Romeo, gumam Marlon. Kia bisa melihat nama Romeo yang tertera di layar ponsel Marlon. Kembalilah ke kantor. Kak Romeo pasti membutuhkanmu. Seru Kia. Aku baik-baik aja. Apa sekarang kamu khawatir padaku? Bisik Kia. Reflet kedua mata Marlon memandang sini searah Kia. Jangan mimpi. Aku hanya tidak ingin mama marah padaku kalau kamu sakit. Balas Marlon. Aku pergi dulu. Ucap Marlon dingin sambil berjalan menuju mobilnya meninggalkan Kia dan Excel. Kia menghabiskan waktunya di panti asuhan bersama dengan Excel. Sosok kakak yang selalu Kia nantikan kehadirannya setelah Excel diadopsi oleh keluarga angkatnya. Sementara Marlon yang kini sudah berada di kantor untuk bekerja namun pikirannya tidak berada bersama tubuhnya. Saat itu dirinya tidak fokus bekerja karena seketika wajah Kia dan laki-laki lain yang bernama Excel itu terus mondar-mandir di benaknya. Wah, pekiknya dengan kesal. Sial. Ucapnya lagi. Hei astaga kenapa lagi sih bro? Tanya Romeo yang memang berada di satu ruangan dengan Marlon. Romeo cukup kaget mendengarnya. Apa? Kenapa? Balik Marlon bertanya. Oh, tidak. Tidak ada apa-apa Romeo. Sorry-sorry. Lanjutkan aja kerjamu bro. Seru Marlon berusaha menutupi kegelisahan hatinya. Ada apa denganku? Astaga sadar Marlon. Ayo fokus kerja. Kenapa memikirkan wanita itu? Biarkan aja dia batinnya. Tapi membiarkan dia dengan lelaki lain, itu artinya dia bisa selingkuh dengan lelaki lain. Dasar Marlon bodoh. Bisa-bisanya dipermainkan seorang wanita. Kembali kata hatinya yang lain. Marlon pun kembali memilih untuk bekerja. Namun ternyata pikiran dan perasaan hatinya siang itu benar-benar buruk. Setelah berkali-kali menepisnya, Marlon akhirnya memilih untuk pamit pulang kepada Romeo dengan alasan kurang enak badan. Namun Marlon mengarahkan mobilnya tentu saja bukan ke rumahnya, melainkan menuju ke Panti Asuhan tempat sang istri berada. Oke, baiklah adik-adik semua. Sekarang kita main games. Gimana? Pada mau gak nih? Tanya Kia dengan riangnya. Mau kak? Jawab anak-anak Panti Asuhan serempak. Kia dan Excel pun bersama dengan anak-anak Panti Asuhan lainnya asik bermain di halaman luar Panti Asuhan yang berhadapan langsung dengan jalan besar. Tidak tergambar betapa bahagianya Kia yang bisa menyenangkan anak-anak Panti Asuhan yang kurang beruntung sama seperti dirinya dulu. Dibuang orang tua dan juga keluarganya. Keceriaan terpancar jelas di wajah anak-anak penghuni Panti Asuhan. Bu Shirley juga Kia dan Excel. Gimana kalau sekarang kita main games yang namanya kucing dan tikus aja? Kucing tikus atau kucing anjing sama aja ya bu? Usul bu Shirley. Kakak Zazkia jadi tikusnya dan kakak Excel jadi kucing yang harus menangkap kakak Zazkia. Setuju, setuju, setuju. Coba mereka bersamaan. Oke, siapa takut? Danlah Zazkia. Kak Excel gak akan bisa tangkap aku. Pasti deh, ajak Kia. Membuat Excel tersenyum lebar melihat gadis kecilnya yang bisa tersenyum meriang lagi. Aku akan menangkapmu Kia dan tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Aku tidak akan membiarkan kesalahanku terulang lagi. Karena sudah melepasmu jauh, batin Excel. Ayo kita lihat aja nanti siapa yang bakalan menang. Bu Shirley pun memerintahkan anak-anak untuk membuat lingkaran besar. Sementara Kia harus berlari menghindari Excel. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil mewah keluaran Jerman sudah terparkir di depan jalan. Seolah sedang mengamati dan jauh seisi panti asuhan. Pemilik mobil itu tidak lain adalah Marlon. Marlon terus memantau dari kejauhan sang istri yang tampak begitu bahagia siang itu. Pandangannya tidak lepas dari Kia yang terus berlari menghindari Excel. Lari kak Kia, ayo lari kakak Kia. Jangan sampai ketangkep kakak. Lari, lari, lari kak. Sorak-sorai anak panti yang menyemangati Kia yang terus berlari menghindari Excel. Aku akan menangkapmu dan memakanmu. Ancam Excel dengan membuat mimik muka yang menyeramkan. Coba aja kalau bisa, ledek Kia. Kia terus berlari sampai tidak melihat ada batu di hadapannya. Kaki Kia pun tersandung dan membuatnya hampir terjatuh. Namun Excel menyergapnya dari belakang dan menarik tubuh Kia. Namun karena posisi Kia yang tidak sempurna menahan bobot tubuhnya, keduanya pun terjatuh bersamaan. Marlon kembali diperlihatkan pemandangan yang membuatnya emosi. Dalam satu hari saja, kalian sudah dua kali berpelukan seperti itu. Luar biasa sekali kalian berdua. Zazkia, aku akan membalasmu. Gemak Marlon. Wah, sial. Pekiknya sambil memukul-mukul setir mobilnya. Membuat luka di tangannya semakin terasa nyeri. Sepertinya aku sudah terlalu baik padamu. Baiklah, kita lihat siapa yang akan bertahan. Grah Marlon. Dengan menginjak pedal gasnya, Marlon melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Astaga, kamu gak apa-apa, dek. Tanya Excel. Meskipun dari kecil terbiasa dengan Excel, namun Kia cukup tahu diri, status dia sekarang sebagai seorang istri. Kia menepis dengan lembut tangan Excel. Dan menjauhkan tubuhnya. Aku, aku gak apa-apa, kak. Jawab Kia dengan kiku. Astaga, kalian baik-baik saja. Tanya Bu Shirley. Excel pun membantu Kia untuk berdiri. Gak apa-apa, bu. Balas keduanya dengan kompak. Ya sudah, kita sudahi aja mainnya. Bu Shirley pun membawa anak-anak kembali ke dalam bersama dengan Excel dan Kia. Marlon memilih kembali pulang ke rumah orang tuanya. Sampai malam, Marlon berada di sana. Membiarkan Kia yang sudah berada di rumah mereka harus melewati waktu makan malam sendirian. Marlon, kemana ya? Telepon dan pesanku gak dibalas, ucap Kia. Jam makan malam pun sudah lewat. Kalau biasanya, Kia akan langsung ke kamarnya. Namun karena melihat sang suami belum kembali, Kia pun memilih untuk tetap berada di bawah. Sampai Marlon kembali. 21.30 IB Saskia mendengar suara mobil yang memasuki halaman rumahnya. Tentu saja, dia mengetahui bahwa itu suara mobil milik Marlon. Akhirnya pulang juga dia, seru Kia. Meskipun sering ribut dengan Marlon, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hati kecil Kia sudah tertanam nama Marlon. Lelaki cuek, dingin, bahkan ketus dengannya, namun rasa cinta Kia tidak bertumbuh untuk sang suami seorang. Pintu terbuka. Marlon sesaat terkejut mendapati sang istri Kia yang sedang menunggunya saat itu. Namun Marlon memilih tidak menghiraukan Kia. Dia berusaha tidak menyapa dan melihat keberadaan sang istri Kia. Dia terus berjalan tanpa menatap sang istri. Dari mana saja kamu Marlon? Dari tadi aku coba telpon dan kirim pesan tapi kamu gak bales sama sekali. Ujar Kia melayankan protesnya. Namun Marlon terus saja berjalan tanpa menghiraukannya. Kenapa malah diam? Apa dia tidak melihatku? Batin Kia. Marlon! Kia menarik tangan sang suami. Namun begitu kaget dirinya karena Marlon dengan kasar menepis tangannya. Bahkan menatapnya layaknya orang asing. Dia terus berjalan menghindari Kia. Tanpa kata menuju ke atas. Ada apa lagi ini? Kenapa lagi dengan sikapmu? Apa aku membuat kesalahan lagi Marlon? Tutur Zazkia dengan pelan. Sikap Marlon layaknya permainan rollercoaster. Yang naik dan turun. Baik dan jahat. Seringkali memberi Saskia sebuah harapan. Namun tidak jarang mematahkan harapan Kia juga. Untuk menyimpan hatinya untuk sang suami. Sampai kapan hubungan kita akan terus seperti ini? Sampai kapan Marlon? Apa memang tidak ada harapan untuk kita bisa bersatu? Dan hidup normal layaknya suami istri lainnya? Gumam Kia. Kia tertunduk lesu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.